Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 12 November 2020, berjudul Pemaksaan Hukum Hari Minggu. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan Pemaksaan Hukum Hari Minggu dari judul Renungan Kitab Pagi ini dalam pertentangan besar ini adalah sebagai berikut. Pertama, sekalipun diberlakukan Pemaksaan Hukum Hari Minggu saat itu, tetapi undang-undang itu tetap di bawah pengendalian Tuhan. Selain itu, dia juga mengendalikan kekuatan fisik bumi ini. Gambaran perlambang ini, ular tedung di padang belantara, mempunyai dua makna. Dari lambang itu, umat Tuhan mempelajari bukan hanya bahwa kekuatan fisik bumi ini berada di bawah pengendalian kalik pencipta, tetapi bahwa pergerakan-pergerakan keagamaan dari bangsa-bangsa juga berada di bawah pengendaliannya. Hal ini benar, khususnya yang bertalian dengan pemaksaan pemeliharaan hari minggu. Kedua, munculnya pemaksaan hukum hari minggu itu dikarenakan hanya sedikit yang menyadari apa akibatnya dan itu tanda suatu krisis sudah berada di hadapan kita. Mereka yang sedang berusaha untuk mengubah konstitusi dan mengadakan suatu undang-undang yang memaksakan pemeliharaan hari minggu hanya sedikit menyadari apa akibatnya. Suatu krisis berada di hadapan kita. Ketiga, sehubungan dengan pemaksaan hukum hari minggu, kita perlu banyak berdoa agar memperoleh pertolongan khusus dari Allah dan jika mungkin memohon perlambatan bencana yang mengancam itu. Mereka yang sekarang sedang memelihara hukum-hukum Allah perlu menggiatkan diri agar mereka bisa memperoleh pertolongan khusus yang hanya Allah saja dapat memberikannya kepada mereka. Mereka harus bekerja lebih sungguh-sungguh untuk selama mungkin memperlambat bencana yang mengancam itu. Keempat, alasan perlu berdoa yang sungguh-sungguh sehubungan dengan penundaan pemaksaan hukum hari minggu dikarenakan supaya kita masih ada waktu menyelesaikan pekerjaan yang sudah terabaikan selama ini. Kita tidak melakukan kehendak Allah jika kita hanya duduk dengan tenang tanpa berbuat apa-apa untuk menjaga kebebasan hati merani. Doa yang sungguh-sungguh dan tekun harus dilayangkan ke surga agar bencana ini dapat ditunda sampai kita menyelesaikan pekerjaan yang sudah demikian lama terabaikan. Hendaklah doa yang paling tekun dilayangkan dan biarlah kita bekerja sesuai dengan doa kita. Kelima, sebelum diberlakukan pemaksaan hukum hari minggu perlu bagi orang-orang yang sudah mengenal kebenaran untuk memperhatikan amaran agar tidak berlaku bodoh mengejar perkara-perkara duniawi lagi. Sebagai penjaga-penjaga yang setia kamu harus melihat pedang itu terpulus dan memberikan amaran agar pria dan wanita tidak mengejar suatu hal dalam kebodohan yang akan mereka hindari kalau mereka sudah mengenal kebenaran. Keenam, sebelum diberlakukan pemaksaan hukum hari minggu kita perlu membawa pekabaran tentang keabsahan kekekalan hukum Allah dan meninggikan Kristus dalam mengalahkan undang-undang hari minggu itu. Saya berharap agar trompet dibunyikan dengan nada tertentu sehubungan dengan pergerakan undang-undang hari minggu ini. Saya pikir adalah paling baik kalau di dalam majalah-majalah kita soal kekekalan hukum Allah ditegaskan secara khusus. Kita sekarang harus melakukan yang terbaik untuk mengalahkan undang-undang hari minggu itu. Demikianlah rendungan kita pada hari ini kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.